Luh Ayu Manik Luh Ayu Manik dan teman-temannya tidak sabar memulai perkemahan mereka di pantai. Setibanya di pantai, teman-temannya yang laki-laki segera berlari ke tepi pantai. Mereka senang sekali bermain pasir dan ombak. Luh Ayu Manik mengingatkan teman-temannya agar tidak bermain terlalu ke tengah laut karena angin sedang kencang dan ombak yang sedang besar. Walau musim hujan sudah berakhir, langit mendung hari itu. Tampaknya memang akan datang badai. Luh Ayu Manik memanggil teman-temannya agar keluar dari air dan berteduh kewantilan. Hujan berjatuhan dan petir menyambar. Sementara Guntur tidak henti-hentinya bergemuruh di langit. Mereka dapat melihat petir menyambari air laut dari tempat mereka berteduh. Luh Putu Swastini gemetar ketakutan. Ia teringat peristiwa ayahnya meninggal dunia tersambar petir saat menanam bibit padi di sawah. Luh Ayu berusaha menenangkan teman-temannya. Sementara ia sendiri bertanya-tanya apa hujan lebat tersebut akan menyebabkan banjir di Gunung Utara. Untuk melewatkan waktu, Luh Ayu Manik membuka media sosial melalui gawainya. Ada berita banjir besar telah menghanyutkan banyak pohon kehilir. Batang-batang pohon tersebut menerjang sebuah jembatan, menghancurkannya serta memutuskan jalan ke desa tersebut. Luh Ayu Manik mengkhawatirkan keadaan penduduk desa itu. Mereka akan sulit berpegian karena jembatan penghubung telah putus. Dari berita yang dibacanya, ia mengetahui bahwa jembatan tersebut hancur oleh gelondongan-gelondongan kayu yang tertampat di sungai. Ia heran kenapa ada banyak gelondongan kayu di sungai. Apakah kayu tersebut hasil rambasan lahan untuk perumahan dan pertanian? Luh Ayu Manik memberitakan kejadian tersebut pada teman-temannya. Setelah badai berlalu, murid-murid kelas 2 SMP itu memantapkan keinginan mereka untuk menanam kembali pohon-pohon yang telah dihanyutkan banjir. Mereka akan menanam jempaka, bunut, lam toro, dan yang lainnya. Mereka akan membuat hutan menjadi lebih hijau, sekaligus mengurangi erosi jika terjadi banjir kembali. Tidak lama, tibalah waktunya bertanam. Luh Ayu Manik mengumpulkan teman-temannya. Mereka membawa sekop, cangkul, dan panyong, serta anakan-anakan pohon. Agar tetap bersemangat, murid-murid itu bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanannya mendaki gunung. Namun, angin berhembus dingin menusuk tulang. Jalan yang dilewati pun licin. Mereka semua menjaga langkah agar tidak terjatuh. Walaupun perjalanan tersebut penuh tantangan, mereka menikmati sekali berada di alam bebas. Mereka dapat melihat rumah-rumah warga di desa di bawah sana, dan bahkan lautan di kejauhan. Burung-burung berkicau di pepohonan, seakan menyapa para murid yang datang untuk bertanam anakan pohon. Akan tetapi, saat tiba di tepi hutan, mereka sangat terkejut. Ternyata, hutan telah gundul. Padahal para murid tersebut mengira mereka hanya akan melihat segelintir pepohonan yang hilang akibat badai. Namun, mereka malah mendapati jika seluruh hutan telah ditebang habis. Hanya sedikit yang tersisa. Pepohonan ini dilindungi, dan hanya penjahat yang akan menebangnya. Lu ayo manik sedih sekaligus marah. Bukankah ada polisi hutan yang bertugas menjaga hutan? Mungkin polisi-polisi hutan kalah berani melawan para pencuri tersebut. Pamannya adalah seorang polisi hutan. Barangkali, ia bisa menanyakan hal ini kepada pamannya. Kini, para murid tersebut makin berketetapan hati untuk mengembalikan kondisi hutan. Semuanya sigap bekerja keras dan tidak beristirahat sampai semua pohon mereka tanam. Saat menikmati bekal makanan, mereka membicarakan hal yang telah terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu menjaga hutan. Lu ayo manik mengusulkan agar mereka kembali lagi ke hutan untuk memelihara dan memastikan anakan-anakan pohon tersebut tetap hidup. Ia tidak ingin menjadi seperti para pejabat yang hanya berbicara tentang pelestarian lingkungan, tapi tidak melakukan apapun untuk itu. Mereka semua sepakat untuk menjaga kelestarian hutan. Mereka berjanji akan kembali secepatnya. Tiba di rumah, Lu ayo manik masih terbayang-bayang keadaan hutan yang hancur. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi di kawasan terlindungi? Lu ayo manik tersadar bahwa ia tidak melihat satu polisi hutan pun dalam perjalanan mereka mendaki gunung ke hutan tersebut. Jadi, siapa yang akan mengidentifikasi para penjahat yang menebang pepohonan tersebut? Terbit keinginan kuat dalam dirinya untuk kembali ke hutan dan menemukan sendiri para penjahat tersebut. Lalu ia bisa melaporkan para pencuri ini kepada polisi dan mencegah mereka melakukan lebih banyak perusahaan. Lu ayo manik menyadari jika penebangan pepohonan terus berlanjut, semua warga yang hidup di hilir akan menghadapi masalah serius. Tidak saja banjir akan menimbulkan bencana yang lebih parah. Berkurangnya pepohonan akan mengakibatkan berkurangnya curah hujan yang berdampak pada tidak tersedianya cukup air untuk petani bercocok tanam. Sungai bahkan dapat mengering sepenuhnya, sehingga manusia akan sulit mendapatkan air minum bersih. Jika air tak ada lagi, yang tersisa tinggal air mata. Esoknya, luh ayo manik mengajak luh putu swastini mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, luh putu swastini bersemangat memotret memandangan alam sekitar. Ia juga asik bersuaf foto yang lalu diunggahnya ke media sosial. Banyak temannya yang menyukai gambar yang ia unggah dan menanyakan lokasi pengambilan foto-foto tersebut. Mereka ingin tahu lokasi tempat-tempat indah yang difotonya itu dan meminta ia mengunggah lebih banyak foto lagi. Sayangnya, tidak lama kemudian daya baterai gawai luh putu swastini melemah. Saat mereka tiba di pinggir hutan, mereka mendengar bunyi yang sangat mengganggu. Itu bunyi mesin gergaji kayu. Para pelaku pembalakan liar ada di sana. Mereka berdua lalu berjalan mengendap-ngendap mencari para penjahat tersebut. Dari balik gelondongan kayu besar, murid-murid SMP itu melihat seorang pria sedang menabang pohon. Luh ayo manik mencari-cari gawainya untuk memotret laki-laki tersebut. Namun, ternyata ia telah meninggalkan gawainya di rumah. Ia lalu meminjam gawai luh putu swastini. Tapi sayangnya, daya baterai gawai temannya pun sudah habis. Luh ayo manik kesal karena tidak bisa memotret si pencuri kayu. Ia juga jengkel pada temannya tersebut karena terlalu asik bersuafoto sehingga daya baterai gawainya habis. Akan tetapi, luh putu swastini bersih keras. Itu adalah kesalahan luh ayo manik karena meninggalkan gawainya di rumah. Luh ayo manik dan luh putu swastini sadar. Jika satu-satunya harapan mereka adalah mengamati seksama serta mengingat wajah dan penampilan si pencuri. Mereka akan langsung lapar ke polisi dan menjelaskan ciri-ciri fisik pencuri tersebut. Luh ayo manik yakin hal itu akan memberi cukup alasan untuk polisi mencari dan menangkap penjahat tersebut. Kedua anak perempuan itu bergegas menuruni gunung tanpa terlihat oleh pencuri tersebut. Di kantor polisi, luh ayo manik dan luh putu swastini menceritakan ciri-ciri fisik dan wajah orang yang membabat hutan itu. Sayangnya, polisi tidak percaya pada mereka. Polisi mengatakan mereka berbohong dan telah menuduh seseorang melakukan sebuah kejahatan serius dengan tanpa adanya bukti. Luh ayo manik memikirkan yang telah dikatakan polisi padanya. Kata-kata polisi itu dirasakan seperti bermakna ganda oleh luh ayo manik. Jika ketahuan, pencuri itu akan ditangkap dan dipenjara. Jika tidak, si pencuri bisa berbuat sekehendak hatinya. Ia menjadi marah karena polisi tersebut tidak akan menginvestigasi laporan warga. Sia-sia rasanya hal yang ia telah upayakan dan laporkan. Ia berharap bisa menghentikan yang dilakukan para pencuri itu. Luh ayo manik menceritakan kejadian di kantor polisi pada teman-temannya. Ia beberkan polisi telah memperingatkannya bahwa yang melaporkan bisa saja berbalik dilaporkan jika tidak ada bukti. Bersama-sama, para sahabat ini merencanakan siasat untuk membuktikan terakhir terjadinya pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Made anjas marah akan menakut-nakuti para penjahat. Ia akan berpakaian seperti rangda, satu tokoh janda tukang sihir dalam lakon calon arang. Jika ada rangda di tengah hutan gunung, pasti pencuri itu akan lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Luh ayo manik dan teman-temannya bersiap untuk kembali ke gunung. Semuanya sudah mendapatkan tugas masing-masing untuk menakut-nakuti si penjahat. Selain rangda, ketut suprabawah Kabinawa akan memakai topang celuluk, rekan rangda yang juga berwajah seram. Sementara yang lain menyiapkan tali untuk menyerat kaki si penjahat ketika berlari menyelamatkan diri. Luh ayo manik yakin siasat itu akan dapat berjalan sesuai harapan. Ketika telah tiba di tepi hutan, mereka dapat mendengar dengan jelas raung bunyi mesin gergaji. Saat itulah, Made, Anjasmara, dan ketut suprabawah Kabinawa memakai kostum dan topeng. Wajah mereka yang tampan seketika menjadi seram. Begitu mereka melompat keluar dari pohon dan menampakkan diri di hadapan pria pembawa gergaji mesin itu, seketika pencuri itu terkejut, menjerit ketakutan, lalu lari tunggang-langgang. Ia terjerat tali yang telah dipasang dan terjatuh. Menjeritlah pencuri itu meminta tolong, tapi tidak didengar oleh teman-temannya karena riuhnya suara gergaji mesin. Celuluh lalu mendekat dan mencengkram pinggang pencuri itu. Si pencuri menjadi marah. Ia lalu mengangkat gergaji mesinnya untuk melawan si iblis. Ketut suprabawah melepas pencuri itu dan lari menyelamatkan diri dari ancaman di foto menggunakan gergaji mesin. Pembalak liar yang lain mulai menyadari yang telah terjadi dan mendatangi murid-murid tersebut. Murid-murid ini pun berbalik dan lari. Mereka tidak bisa memenangkan perkelahian melawan gerombolan bersenjata. Sialnya, ketut suprabawah masih dengan topeng celuluknya tersandung dan terperangkap tali yang dipasang teman-temannya. Si pencuri tertawa melihat celuluk menjerit minta tolong. Si pencuri membawa gergaji mesin dan mulai mendekatkan alat itu ke wajah celuluk. Luh Ayu Manik menyaksikan hal yang sedang terjadi pada temannya itu dan tahu bahwa ia harus memberi pertolongan. Ia lalu mencari tempat tersembunyi dan secepat kilat bertransformasi menjadi sosok dirinya yang lain. Luh Ayu Manikmas. Mahkota dan hiasan lengannya yang keemasan tampak menyala terkena cahaya. Ia menyerang si pencuri dengan senjata supranatural miliknya. Menjatuhkan gergaji mesin dari genggaman penjahat itu. Penjahat tersebut langsung roboh setelah petir menyambar dadanya. Dengan segera pencuri yang lain menyerang Luh Ayu Manikmas dengan dua kapaknya. Dengan mudah ia menghindar serangan tersebut dan tanpa kesulitan mengalahkan pencuri tersebut. Setelah mengikat para pencuri itu, Luh Ayu Manikmas lalu memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kepada para pencuri tersebut bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke hutan ini lagi. Lalu, Luh Ayu pergi menyelinap kebalik pepohonan untuk berubah wujud kembali menjadi Luh Ayu Manik. Selanjutnya, Luh Ayu Manik memanggil teman-temannya agar mengawasi para pencuri tersebut. Sementara ia menelpon serta mengabari pamannya dan polisi. Polisi dan paman Luh Ayu Manik segera tiba. Mereka menangkap para pencuri dan mengucapkan selamat atas keberhasilan murid-murid tersebut. Pamannya mengatakan padanya bahwa para polisi hutan belum bisa menangkap para pencuri dengan tangan sendiri karena takut terbunuh. Kini mereka lega karena hutan akan aman. Bencana dapat menimpa daerah-daerah di aliran sungai jika para pencuri ini tidak dihentikan. Pamannya mengatakan, Luh Ayu Manik dan teman-temannya sekarang adalah pahlawan hutan. Dengan mengambil model gaya bercerita dalam pertunjukan wayang kulit khas Indonesia dan dikembangkan bersama masyarakat dan sebuah tim seniman lokal, remaja sekolah, pahlawan super digital kami akan bercakap-cakap dengan anak-anak, pakar lingkungan, orang tua, dan lainnya mengenai masalah lingkungan dan sosial. Luh Ayu Manik, siswi kelas 8 dari Bali yang menjelma menjadi Luh Ayu Manikmas adalah pahlawan super Indonesia yang berani, gesit, cepat, dan kuat yang menggunakan kekuatannya untuk turut melestarikan lingkungan alam dan budaya Indonesia. Buku ini dibuat bekerja sama dengan Bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan sebuah kolaborasi antara pakar bahasa, antropolog, mahasiswa, dan masyarakat umum dari dalam dan luar Bali yang bekerja sama untuk menjaga Bali tetap kokoh dan lestari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.basabali.org Cukup sekian teman-teman, sampai jumpa kembali pada cerita yang lainnya. Terima kasih telah menonton!